Antisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik, Terminal Kota Tegal siapkan 713 armada angkutan umum. Sementara itu PT KAI menambah 2 kereta berkapasitas 800 orang dengan rute Semarang Tawang Pasar Senen. Bersiap menyambut penumpang saat mudik lebaran, Terminal Kota Tegal, Jawa Tengah menambah lebih dari 300 unit armada angkutan umum menjadi 713 unit. Armada itu terdiri atas 275 bus AKAP, 164 bus AKDP, 164 angkutan kota dan 50 taksi. Armada baru ini memiliki rute Tegal menuju Jakarta, Solo, Surabaya dan Yogyakarta. Kan kita bersama dengan dinas perhubungan, jadi dari pengujian dan hari ini dan besok untuk pengensiakan udaraan. Dan untuk pelaksanaan tiap harinya, mulai hamil 7 juga kita akan cek untuk kondisi pengudi di samping kelaikan kendaraan itu sendiri. Selain itu, untuk keamanan pemudik, pihak pengelola terminal juga telah memasang 8 buah kamera pengintai. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan 2 rangkaian kereta api tambahan baru. Rangkaian kereta bernama KA Menore Lebaran ini akan digunakan untuk melayani perjalanan mudik dan balik Lebaran 2014. Kereta dengan kapasitas angkut sekitar 800 penumpang ini akan beroperasi dengan rute perjalanan Semarang-Tawang, Pasar Senen. Tiket 2 kereta tambahan ini sudah mulai dijual 12 Juli lalu. Tiket dijual dengan harga mulai dari Rp110.000 hingga Rp270.000. Kereta Menore Lebaran akan mulai beroperasi pada 18 Juli. PT KAI berharap kereta ini mampu membantu mengatasi lonjakan penumpang yang diperkirakan naik 50%. Selain kereta Menore Lebaran, sejumlah kereta api lainnya seperti kereta api Fajar Utama dan Kuto Arjo Lebaran juga secepatnya akan beroperasi. Tim Leputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.